Buya Yahya menjawab Kami akan membacakan dari dahulu pertanyaan yang telah masuk di sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mukhlis dari Aceh Tengah ingin bertanya Tentang Adhan Jumat Mana yang lebih bagus? Satu kali atau dua kali Buya? Terima kasih atas jawabannya Yang pertama adalah Hukum Adhan Jumat adalah sunnah Jika Jumat tanpa Adhan pun sah Menurut madhab kita Imam Syafi'i r.a Dan hampir semua madhab Kemudian Bicara tentang Adhan Jumat Pada zaman Nabi SAW Adhan Jumat hanya sekali Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar adalah sekali Datang Sayyidina Umar adalah sekali Waktu zaman Sayyidina Uthman ibn Affan Jamaah semakin banyak Maka Sayyidina Uthman dalam hadis yang dikatakan Imam Bukhari Sayyidina Uthman memerintahkan Untuk membuat Adhan yang ketiga Ketiga itu Adhan itu dua itu Adhanen Adhan dan Iokumat disebut Adhanen Adhan ketiga menjadi tambah satu Jadi Adhan menjadi tiga Dua Adhan satu komat Mungkin sederhananya dua Adhan Jadi adanya dua Adhan itu adalah pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan Bukan pada zaman Nabi Tapi ingat Sayyidina Uthman itu siapa Sayyidina Uthman adalah termasuk golongan orang yang disebut Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin Endanya kau memegang sunnahku dan sunnah kulafair rasyidin Enggak perlu kita Sok misalnya menantang Sayyidina Uthman Atau menyalahkan Sayyidina Uthman Kalau tidak pakai Adhan tidak pakai Adhan Sudah Akan tapi kalau mengatakan Sayyidina Uthman tidak benar ini salah Sayyidina Uthman adalah benar Karena apa? Di saat Sayyidina Uthman menganyuruh adanya Adhan Pertama Adhan itu adalah di saat khotib di atas mimbar Waktu masuk duhur ad khotib di atas mimbar ada Adhan Satu Adhan Kemudian setelah itu di saat jamaah semakin banyak Sayyidina Uthman minta zawrak-zawrak tertempat Dekat dengan keramean atau dekat pasar Itu untuk dikesuarkan Adhan Disederhanakan sekarang mungkin dengan menara Agar orang itu mendengar kalau sudah masuk waktu Duhur Waktu Jumat Kemudian kata Imam Kostolani Bahasanya Di saat itu sahabat Nabi tidak ada yang ingkar satupun Dengan dua Adhan yang diadakan Sayyidina Uthman bin Affan Yang maknanya adalah Disamping itu adalah sunnah khulafahur rasyidin Begitu juga adalah menjadi icma' Semakin seperti menjadi icma' sukuti Icma' sukuti adalah icma' Kesepakatan para ulama yang ada pada zaman sahabat Nabi Tapi tidak diucapkan Namanya icma' sukuti Ini adalah kisahnya Kemudian setelah itu Dari kisah ini difaham oleh para ulama' Hasilnya adalah empat madhab mengatakan Adhan dua Kalau ada yang Adhan satu InsyaAllah diterima oleh Allah Akan tapi tidak perlu sombong Alasanya ini yang dilakukan Rasulullah Yang dua bukan Rasulullah Kenapa harus begitu? Sayyidina Uthman adalah ahli neraka Sahabat Nabi bersayidina adalah neraka Kita sering sekarang dikuasai dengan kesombongan ini Seolah kita bisa melebih Sayyidina Uthman bin Affan Ada maksud Dan sahabat Nabi lebih tahu tentang syariat Daripada kita Sahabat diam semuanya Tidak ada yang ingkar Dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan Saat memerintahkan untuk Adhan dua Maka kalau kita kembali kepada Adhan dua ini Lihat menjalankan sunnah Nabi Dan sunnah Sayyidina Uthman bin Affan Sunnah Nabi apa? Nabi merintahkan Alikum bi sunnati Sunnatil Khulafah Rasyidin Sunnah Nabi adalah Adhan Kemudian sunnah Khulafah Rasyidin Sunnah Sayyidina Uthman bin Affan Artinya apa? Ya sesuai dengan yang dikatakan para ulama Yang lebih tepat Yang lebih istimewa adalah Adhan dua Adhan satu benar Ya benar Kan tertanya yang lebih bagus begitu ya Ikut Khulafah Rasyidin ikut Nabi Kalau Adhan satu ikut Nabi Ya benar-benar Yang gak boleh adalah sombong Lalu meredahkan salah satunya Tidak dibenarkan Jadi empat madhab Dua Adhan Semoga Tidak ada jadi khilaf di kampung setelah hari ini Dan jangan ragu untuk mengambil Memang Imam Bukhari melakukan tentang dua Adhan ini Dalam bahasanya bukan dua Adhan Tiga Adhan Bukan dua Adhan Tiga Adhan Maksudnya tambah satu ikhomat Sebaiknya dia Adhanaini kul bain Bayna kul adhanaini Setiap dari antara dua Adhan Maksudnya Adhan dan ikhomat Intinya adalah dua Adhan ini adalah Menjadi kesepakatan Para sahabat waktu itu Sampai dikatakan oleh Imam Qoshtolani Dengan izmah sukuti Bukan Imam Qoshtolani saja Yang lainnya Kemudian diambil Imam empat madhab Dan para madhab Ibu al-arba'ah Mengatakan Adhan ada dua Jika Anda mendengar orang Adhannya satu Ya semoga solat Jumatnya adalah diterima Tapi gak usah lah keras-keras Satu Sudah ada dua Kenapa harus memaksain Harus pindah satu Bahkan harapannya adalah Yang satu Yuk perlahan dirubah menjadi dua Kenapa? Agar dapat pahala sunnah Dan itu mengikuti Ijma' Sukuti Kalaupun gak mau Ijma' Perkataan empat madhab Selesai Ini adalah pahala sunnah Salah dua Adhan Wallahu'alam bisawab Ijma' Kalaupun